Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah Kota Jambi akan segera mengumpulkan para kepala sekolah untuk mempersiapkan menyambut pembelajaran secara langsung di setiap sekolah-sekolah. Pemerintah Kota Jambi akan segera mengumpulkan para kepala sekolah baik di tingkat SD maupun tingkat SMP di lingkup Kota Jambi, guna membuat simulasi mengenai rencana pembelajaran secara langsung di setiap sekolah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Sarifasa. Wali Kota Fasa mengatakan bahwa jelang pembelajaran tahun ajaran baru, pemerintah Kota Jambi akan membuat simulasi mengenai pembelajaran secara langsung di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan karena situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang berangsur membaik ditambah aktivitas masyarakat yang mulai dilonggarkan. Simulasi pembelajaran secara langsung ini nantinya akan digunakan untuk menjaga anak-anak agar tetap terhindar dari COVID-19. Untuk mengumpulkan seluruh kepala sekolah untuk membuat simulasi dan teknisnya, petunjuk teknisnya untuk kegiatan sekolah full nanti tetap buka di tahun ajaran baru. Kemudian juga kemungkinan juga kebagian besar kantin juga akan kita buka tetapi akan kita seleksi mana-mana petugas kantin yang mampu nanti melaksanakan tipe yang baru lagi. Jadi ada teknis untuk tidak ada sampah di sekolah untuk menghindarkan juga dalam hal COVID ini nantinya, yaitu anak-anak diwajibkan membawa tempat makan dan tempat minum. Nanti sekolah akan menyiapkan minum, dispenser dan lain sebagainya. Kemudian kantin juga tidak boleh menjual dalam bentuk bungkus tetapi nanti disiapkan di wadahnya nanti akan diwadahkan sesuai dengan pesanan anak-anak nanti. Jadi anak-anak tidak boleh lagi makan di kantin tetapi nanti boleh makan di lingkungan sekolah masing-masing. Jadi tidak ada nyampah lagi nantinya. Sandi Cek TV melaporkan.